Assalamualaikum teman Omrood, semuanya apa kabar? Saat ini gue lagi ada di IMS bulan Februari 2024 di Kemayoran, sekarang gue lagi di stunnya motor untuk kita buat konten Omrood Motor Channel, oke jangan lupa subscribe like, komen, dan share, dan selamat menikmati, libatan Omrood oke ciu, thank you oke, ini selanjutnya di samping Honda itu ada konten Peixote, ini motornya Peixote ini, janggu ini modelnya sih kayak gak jokih, pespak loh, tapi ini biasanya agak lebih panjang, ini kita lihat ya wah ini kan modelnya agak panjang nih, kalau Peixote Peixote apa Peixote? Peixote, Peixote ini keren nih, motornya janggu nih, ini motor-motor panjang mirip, motor-motor Perancis motor Italia, modelnya seperti ini tuh ya, Peixote ya, ini dari produsen motor otomatis Perancis ini, namanya Peixote janggun oke, siap siap, jadi dari ke depannya Peixote ini, Royal Enfield tempat ini, Royal Enfield Royal Enfield nah, ini bentuknya Royal Enfield, motor-motor klasik oke kita ke tempat yang lain lagi sambil jalan sambil jalan, kita lihat ini produk-produknya Royal Enfield di sampingnya Royal Enfield di sebelah sana tuh ada Yamaha ada dari Yamaha ya ya ini langsung kita ke kita ke Yamaha ini ini dari sini lihat dulu nih sebelum ini Royal Enfield Racer nih ya yang Racer oke keren sekarang kita masuk ke Yamaha ke Yamaha ya ini produk-produknya pakai Yamaha ya motor trail-nya nih heritage-nya Yamaha nih ya X SR 155 ini motor e-mobility-nya Yamaha waduh, lihat itu sepedanya Yamaha tuh ada sepedanya Yamaha oke Yamaha masih ada produk-produk yang ini kayak N-Max N-Max ini gear gear masih ada nih gear gear X-Ride VIO VILANO kita lihat aku yang ada yang baru ga nih dari Yamaha kita lihat terakhir yang terbaru itu VILANO nah ini VILANO nih ini VILANO oke ini VILANO Hybrid ini kalau yang ini VILANO Hybrid ini juga sama VILANO Hybrid oh ini kita lihat dulu nih Yamaha apa ini X-Max waduh Wi-Max N-Max X-Max sekarang wah ini X-Max nih lebih benar lebih besar nih CC-nya nih X-Max perkiraan gue sekiranya 250an karena Wi-Max dulu juga 250an ini X-Max 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 oke nanti setelah ini kita ke produsen yang lainnya ya siap-siap-siap lagi bandingin antara antara VILANO sama STYLO silo 160 27 juta CBS paling mahalnya 30 juta ABS kalo VILANO eh VILANO berapa CC 125 CC 125 VILANO 125 CC 125 CC hybrid cuman teknologinya hybrid ini kalau hybridnya nyala waktu apa? di akselerasi awalnya kalau di lampu merah lagi stop gitu? iya pada saat terlihat awal masih dibantu sama tenaga listrik dia bukan idle stop? idle stop juga? jadi pakai lampu merah berhenti? kalau nyalanya di hybrid lancarnya manual biasa jadi 125 cc ya? sama dong sama Fazio? iya memang sama teknologinya dengan beda tampilan aja oh mesin sama? oke 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 siap siap makasih mas oke ini di depan gue ada produk baru lagi ini Lexi 155 nah ini Lexi nih dulu kan Lexi bentuknya gak sebegini ya cuman sekarang Lexi bentuknya seperti ini nih ya ini produk deh Lexi Lexi seperti ini nih ini yang barunya seperti ini dulu lampunya agak kalau gak salah diri deh ya kalau gak salah yang Lexi itu pertama kali diri cuman kalau yang sekarang agak mirip kayak NMAX teknologinya 155 oke kayak NMAX ini oh ini new product iya ya kayak NMAX ini NMAX ini ini Lexi oke ini yang satu baru dari baru satu dari Yamaha oke ini NMAX ya eh sorry Lexi ini Lexi jam oke di seberangnya bootnya Yamaha ini ada vital jet ini Royal Alloy ini motornya keren nih kalau ini kayak di tahun 45 ya ini Jerman nih Nazi Jerman suka pake nih keren ini ini malah-mata keren nih orang Inggris mendeban banget motor-mater kayak gini nih mungkin kalau disono adem ya dingin jalan-jalan ini juga jarang lebar tapi ini boleh juga nih kalau dipake di kotak-kotak di Indonesia ini vital jet wah ini versi kayak sih udah sportnya lah gak klasiknya kita liat yang versi klasik-klasiknya nih kayaknya bagus ya versi klasik oke ini kayak lu kan ini kayak janggu nih Peugeot kayak punya Peugeot ya modelnya panjang-panjang begini ini kayak produk-produk Eropa ya model-model produk-produk Eropa model-produk Eropa ya seperti ini model-model model scooter model scooter ini transparan ini keren transparan ini keren banget transparan ya tapi yang modelnya transparan tadi juga transparan ayah mau modelnya yang gitu secara transparan ini training ada yang sold-up juga udah ada sold-up juga ada yang lagi nah lagi duduk always always sold-up tapi di depan gue ini depannya Royal Alloy itu ke Benelli nah ini kita lihat produk-produk Benelli Benelli sudah kenal lah orang rata-rata orang udah kenal sama produk-produk kayak Benelli itu seperti ini Benelli punya keren mantep ini bagus nih Benelli cakep nih ini si Iwan nih si Iwan temen gue demen banget pengen punya motor kayak gini Benelli kita dilihatin bambanya dia dilihat senyum aja ini boleh oke ini kayak gini Benelli klasik Benelli klasik ini keren banget Benelli klasik kita ke boot selanjutnya oke oke selanjutnya di ini ada distributor banyak rame-rame ini ada Piazio ada Vespa Aperlia Bokotobuzi ini produk-produk ini produk-produk ini produk rame-rame produk rame-rame jadi semua produk-produknya Piazio beberapa Piazio Vespa Aperlia dan Motobuzi ada di sini oke ini kita lihat ini merek Skomadi Nusantara ini kayak Vespa Vespa juga ini ya model-modelnya seputar gitu ini klasik modern sebutnya oke Somadi mereka Somadi itu Somadi 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 oke seberangnya ini apa ini kondak original ini baju-baju baju-baju ada kopi juga ada banyak kopi ini baju-baju di sana ada smoke garage ini juga ada garage itu ya jualan helm juga ya sekarang kita ke ini di belakang ini nih produk-produk-produk motor listrik kemerik alpha ya itu banyak ini produk-produk motor listrik apa ini ada replikanya bagusnya apa ini ya oh replikanya pakai kok kardus ini bagus bagus ini bagus tapi kardus ini keren ini motor-motor listrik dari produk alpha ini ini alpha juga charging pas setengah juta apa ya gets to unit only oh ini baterainya ini juga alpha servo kita kita lihat ini dari motor-motor listrik setelah ini juga oh ini produk listrik juga ada varian varian setelah ada vintage ada selis juga ada semuanya macam-macam variatif itu ada kendaraan listriknya juga ada kendaraan listriknya juga ini itu motornya model-modelnya kayak kayak Kia Gio kayak skuter Kia Gio kita lihat kita lihat lagi tempat yang lain ini dari Celis ya Celis motor listrik 63D 6 jutaan banyak ini ya tinggal mau pilih semua yang mana aja tinggal hubungi aja ini ada Smith ada Smith moving style motor-motornya keren ini 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 keren keren ini smash keren kotak-kotak gitu ya mobilnya bagus ini bagus ini bagus ini bagus mantep banget ini oke ini bagus banget ya tempat lain oke ini dari produknya Pacific biasanya Pacific dan sepeda ini sekarang United Pacific itu udah mengeluarkan padanya sepeda tapi kendak-kendak listrik juga ya ya ini kendak-kendak listriknya dari Pacific E-series juga ada yang lagi coba itu exotic ya mantap oke disini juga oke disini juga ada Ontario Polytron ya Polytron juga apa sih gue sorry mau bakal sih lihat produk-produk Polytron jalan ya lumayan lah bagus juga harganya berapa nih ini 11,1 juta sama 13,5 on the road nya 11 juta off the road 13,5 on the road Polytron nih kalau di produknya TV ini hi-fi ini stereo banget nih ini ini berapa 11 juta ya Fox Electric on the road pakai polytron ada lagi United ini gak sepeda juga sekarang dia udah main di produk-produknya produk-produk motor-motor listrik kayak gini ini United nih ya ini udah main disini ini model-model United yang bagus-bagus sama keren keren kita lihat yang lainnya masih dari produk-produk United itu sepeda sepeda listriknya nih sepeda listrik ini motornya terus poyong itu masih polytron tuh yang kuning tuh ya ini ada yang lagi test drive kendara-kendara listrik disana ini produk rame-rame listrik nih oke ini produk rame-rame listrik dan di sebelah sana itu gesit nanti kita ke sana oke oke siap oke oke ya ini di kontornya cigesit itu ada motor-motornya motor listrik gesit motor listrik cigesit dan ini ya dia dari Indomobil ini juga ngeluarin ya dia ngeluarin produk-produk motor listrik oke ini ya dia produk-produk kata-kata motor-motor cycle dan ini dasigo produk-produknya dasigo oke jadi banyak sepertinya karena ditaruh di pintu pertama utamanya waktu masuk ini emang ditunjukkan untuk kendara-kendara listrik tetap seperti tahun kemarin kendara-kendara listrik yang sedang dinaikkan oke ya oke guys itu demikian liputan gue dulu demikian itu liputan gue di Indonesian Motor Show ini yang Februari 2024 ya belakang gue juga ini lagi orang-orang yang dicoba aku kendara-kendaraan motor-motor listrik dan jangan lupa untuk subscribe like channel 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 omruth oke like spot like comment subscribe share channel oke see you bye bye da da bye 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 a you know Terima kasih.